Penghasilan jalan di depan rumah Erina Gudono pada Senin 7 November 2022 lalu menjelang acara pernikahannya dengan KS Sang Pangarep dikabarkan menelan dana sekitar Rp193 juta. Diketahui, jalan depan rumah calon mantu Presiden Joko Widodo itu masuk dalam kawasan strategis cepat tumbuh atau KSJT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman atau KADIN PU Sleman, Taufik Wahyudi, membenarkan hal tersebut. Taufik Wahyudi mengatakan proses penghasilan jalan di depan rumah Erina Gudono sepanjang 387 meter. Menurut Taufik Wahyudi, proyek untuk penghasilan di kawasan rumah Erina Gudono sebelumnya diajukan dari pihak desa. Sementara itu, Taufik Wahyudi menegaskan jika tak ada indikasi perlakuan khusus. Hal itu lantaran pengajuan penghasilan jalan di semua kawasan diperlakukan secara sama. Taufik mengatakan bahwa biaya penghasilan di Kabupaten Sleman menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sebagai informasi, adapun rencana pernikahan Erina Gudono dan KSJT akan digelar tanggal 10 Desember 2022 mendatang. Acara akad nikah bakal dihelat di Yogyakarta, sementara resepsi ngundum mantu digelar di Solo, Jawa Tengah. Terkait konsep pernikahan KSJT dan Erina Gudono, sepakat menggabungkan dua adat Jawa, yakni Solo dan Jogja. Untuk persiapan acara sendiri, Erina Gudono mengaku sudah hampir rampung. Erina Gudono mengaku deg-degan dengan acara pernikahannya dengan KSJT. Kedatir demikian, ia meminta doa agar acaranya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!